Kalian ngerti gak? Bahasa Melayu ini bahasa Melayu yang ditulis dengan cara Arab Bahasa Melayu itu adalah bahasa Islam terbesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'apu Jim Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala para bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Bahasa Melayu Jawi dan bahasa Indonesia itu tidak dapat dipisahkan Kenapa bisa begitu ya guys ya? Nah disini dibahas oleh Bang Amas Ganteng ya guys ya Kita akan menonton videonya, apa penjelasannya Dan bagaimana kita menanggapi hal ini Maksudnya apa yang harus kita lakukan Apakah meninggalkan bahasa Melayu Jawi ya kan Atau bahkan kita harus melestarikannya Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys Jadi kita belajar disini Bagaimana istilahnya bahasa itu sendiri ya guys ya Jom kita simak videonya Let's go Bahasa Melayu ini bahasa Melayu yang ditulis dengan cara Arab Bahasa Melayu itu adalah bahasa Islam terbesar Waktu itu Sehingga kalau anda ngomong tentang nasionalisme Tidak ngomong Islam Bullshit Karena ini bahasanya ini ditulis dengan bahasa Arab Ngeti ya Baru nanti kolonialisme akan Mengubah ini menjadi bahasa Latin Belakangan itu Nah kesatuan ini kemudian Serapannya bahasa Melayu ini Kemudian serapannya Ada orang yang ngitung Leksikon serapan bahasa Arab Ke bahasa Indonesia kita Dulu bahasa Melayu Itu Ya Allah Ada yang ngomong 60 Ada yang ngomong 50 Ada yang ngomong 40 Persen Serapan Bahasa Indonesia Ngeri Saya itu pernah iseng-ising Pak Nulis dua halaman paper Itu pakai serapan bahasa Arab Dan berhasil Dan serapan semua Semua harapan semua Alias Bahasa Arab ini Sudah bahkan menurut saya Bukan hanya bahasa Arab Tapi Istilah kunci di dalam Al-Quran Istilah pandangan dunia Al-Quran Itu seluruhnya sudah diserap Di dalam bahasa Indonesia Jadi kalau anda pengen berfilsafat Dengan Al-Quran Itu sudah ada serapannya Kalian ngerti gak Bahasa Melayu ini Bahasa Melayu Yang ditulis dengan cara Arab Bahasa Melayu Itu adalah Bahasa Islam terbesar Eh jadi gini Ini soal bahasa Melayu dulu tuh Yang nulisnya pakai huruf Arab Dikenal juga sebagai Jawi Dulu tuh bahasa Melayu ini Bisa dibilang bahasa Islam Terbesar bro Sampai-sampai Kalau ngomongin soal Soal Nasionalisme Tapi gak bawa-bawa Islam Ya bisa dibilang kayak Kurang gregetit gitu Alias gak lengkap Soalnya dulu kan bahasa Melayu ini Jadi bahasa utama Yang dipakai Buat nyebarin Nilai-nilai Islam Di Nusantara Nah terus ada hal yang menarik nih Ketika kolonialisme mulai masuk Mereka akhirnya Ngubah hurufnya Jadi Latin Tapi sebelum itu Pengaruh bahasa Arab Tuh udah kayak dimana-mana Dalam bahasa Melayu Yang akhirnya jadi dasar Bahasa Indonesia kita sekarang Bahkan ada yang pernah Ngitung Katanya sekitar 50-60% Kosa kata kita tuh Asalnya dari bahasa Arab Bahasa Arab Wadaw lumayan banyak kan Ada cerita lucu nih ya Si bapak pernah iseng Nulis paper dua halaman Yang semuanya full Pakai serapan Dari bahasa Arab Dan Eh Berhasil juga Jadi ya intinya Istilah-istilah kunci Dalam Al-Quran Udah lama banget Meresap ke dalam Bahasa Indonesia Makanya kalau mau ngulik Filsafat dari Al-Quran Gak usah khawatir Kita udah punya Kosa katanya di bahasa Indonesia Jadi kalau dipikir-pikir Ada sisi unik banget Dari sejarah bahasa kita ini Pengaruh dari bahasa Arab Udah gak cuma Di level kata-kata aja Tapi udah sampai Ke konsep-konsep penting Dalam pandangan dunia Islam Misalnya aja nih Kata-kata Kayak hikmah Fitrah Atau rahmat Semua itu tuh Istilah Al-Quran Yang kita pakai sehari-hari Di bahasa Indonesia Jadi bukan cuma serapan kata Tapi konsep-konsep Mendalamnya tuh Udah jadi bagian Dari cara kita mikir juga Nah Yang bikin tambah menarik lagi Bahasa Melayu Dengan pengaruh Arab ini tuh Kayak jadi bahasa universal Di Nusantara Sebelum Era kolonial Orang-orang Dari berbagai daerah Di Indonesia Bahkan Malaysia Brunei Sampai Patani Di Thailand Selatan Bisa komunikasi Bisa komunikasi pakai Bahasa Melayu Berkat pengaruh Islam juga Jadi Waktu itu Bahasa Melayu tuh Bukan sekadar Bahasa biasa Ini bahasa persatuan Yang ngebantu orang-orang Dengan latar belakang berbeda Tetap nyambung Satu sama lain Khususnya di konteks Keislaman Terus Dengan datangnya kolonialisme Mulailah si huruf latin ini Diperkenalkan Dan pelan-pelan Bentuk tun bahasa Melayu Berubah Tapi pengaruh Dan nilai Islam Di bahasa kita Yang gak hilang Begitu aja Bahasa Indonesia Yang kita pakai sekarang Masih kental banget Sama nilai-nilai Dari istilah Al-Quran tadi Yang bikin kita tuh Punya bahasa Yang bukan sekadar Alat komunikasi Tapi juga syarat Filosofi Bayangin bahasa ini Bukan cuma buat Ngobrol-ngobrol biasa Tapi bisa dipakai Buat ngobrolin Hal-hal berat Kayak filsafat Spiritualitas Bahkan politik Dalam konteks Nusantara Jadi Dari dulu Sampai sekarang Bahasa Melayu Yang berevolusi Jadi bahasa Indonesia Ini tuh udah punya Peran penting Dalam mengebentuk Cara kita berpikir Dan ngelihat dunia Dan itu semua Gak lepas dari Pengaruh kuat Islam Yang dibawa Lewat bahasa Arab Nah Jadi nih Kalau kita lihat Perjalanan bahasa Melayu Sampai jadi bahasa Indonesia Sekarang ini Ada semacam Jiwa yang dibawa Dari generasi ke generasi Bahasa kita tuh Bukan sekadar Kumpulan kata Dan aturan Tata bahasa Tapi dia Menyimpan Nilai-nilai Budaya Bahkan filosofi Yang udah jadi bagian Dari identitas Nusantara Karena itu Bahasa Melayu Yang dulu ditulis Pake Jawi Dan sekarang Ditulis pake Huruf Latin Tetap punya esensi Tetap punya esensi yang sama Yaitu sebagai bahasa persatuan Yang menyatukan Beragam suku dan budaya Di wilayah kita Dan yang menarik Meskipun udah lewat Berbagai perubahan Dan pengaruh asing Nilai-nilai itu Gak hilang Bahasa Indonesia sekarang Masih banyak menyerap Istilah Arab Bukan cuma buat Ngisi kosa kata Tapi karena istilah itu Punya makna mendalam Yang sulit Diterjemahin langsung Ke kata lain Jadi ya Mau diakui atau enggak Kita masih pake bahasa Yang didalamnya ada Jejak Dari nilai-nilai Yang dibawa nenek moyang kita Lewat agama Islam Kalau kita renungin Ini sebenernya Semacam pengingat juga sih Bahasa itu kan hidup ya Dia berubah Berkembang Dan selalu berevolusi Sesuai dengan zaman Dan konteksnya Tapi dibalik Semua perubahan itu Bahasa kita Masih membawa Warisan panjang Yang perlu kita pahami Dan hargai Soalnya Dengan ngerti sejarah Dan nilai yang ada Dibalik bahasa kita Kita jadi sadar Kalau identitas kita Sebagai orang Indonesia Itu sebenernya Kayak banget Kita punya warisan nilai Dari bahasa Arab Kita punya nilai lokal Dari Nusantara Dan semua itu Ngeblend Jadi bahasa Indonesia Yang kita Sekarang Jadi Buat kita generasi sekarang Penting banget Buat enggak cuma Sekadar fasi ngomong Tapi juga ngerti Jiwa dibalik kata-kata itu Karena ya Bahasa Indonesia Yang kita pake ini Udah ngasih kita Cara pandang dunia Yang unik Yang Kalau dipikir-pikir Enggak dimiliki Sama negara lain Bahasa ini Jadi saksi Perjalanan bangsa Dari zaman Kerajaan-kerajaan Islam Era kolonial Sampai Indonesia Merdeka Dan modern sekarang Jadi ngomongin Bahasa Indonesia Itu sebenernya Kita lagi ngomongin Perjalanan panjang kita Sebagai bangsa Yang harus kita Jaga Dan kembangin terus Iya Jadi kalau mau disederhanakan Bahasa Indonesia ini Bukan cuma alat Buat komunikasi Sehari-hari aja Tapi dia juga Kayak cermin Yang nunjukin Siapa kita Sebagai bangsa Betul Bahasa kita ini Nyimpan segala sejarah Dan pengaruh Yang pernah mampir Ke Nusantara Baik dari agama Budaya Maupun perubahan Sosial politik Yang ada Coba bayangin Dulu aja Bahasa Melayu Jawi Jadi jembatan Buat nyebarin Ajaran-ajaran Islam Nyatukan orang-orang Nusantara Dari Sabang Sampai Patani Yang beda suku Dan bahasa daerah Jadi bahasa ini Punya kekuat Jadi pemersatu Tanpa ngehilangin Keunikan tiap daerahnya Itu tuh hal yang Langka dan luar biasa bro Yang bikin kita tuh Seharusnya bisa lebih Menghargai warisan bahasa ini Lalu Dengan masuknya kolonialisme Perubahan jadi makin kencang Huruf Latin Yang awalnya Cuma buat catatan-catatan kolonial Lama-lama jadi standar baru Tapi Kayak yang tadi dibilang Walaupun bentuk tulisannya berubah Nilai-nilai dasarnya Tetap utuh Kata-kata serapan dari bahasa Arab Sama istilah-istilah yang punya Makna filosofis Masih ada disana Bahkan di zaman modern sekarang Banyak istilah Arab Yang tetap kita pakai Buat menggambarkan konsep spiritual Atau nilai-nilai moral Makanya bahasa ini Gak cuma hidup Dalam arti teknis Tapi dia juga hidup Karena dia ngebawa makna Yang relevan dari zaman ke zaman Kalau kita tarik ke masa kini Bisa dibilang tugas kita tuh Bukan cuma ngejaga bahasa ini aja Tapi juga nambahin makna baru Yang sesuai sama tantangan zaman Misalnya aja Sekarang kita udah banyak istilah baru Dari teknologi Atau budaya pop Dan kita gak bisa lepas dari itu Tapi yang penting adalah Kita tetap ngerti akar bahasa ini dari mana Apa makna yang pernah dibawanya Dan gimana nilai-nilai itu tetap bisa diadaptasi Tanpa ngilangin identitas aslinya Intinya bahasa Indonesia tuh udah jadi Wadah yang dinamis Bisa adaptasi dengan hal baru Tapi tetap ngejaga esensinya Dia ngingetin kita Tentang nilai-nilai persatuan Spiritualitas Sama kebijaksanaan Yang udah jadi bagian dari perjalanan sejarah Nusantara Jadi kita yang hidup di era modern ini Tanggung jawabnya adalah Ngembangin bahasa ini Dengan tetap menghormati akar budayanya Dan tentunya Ngenalin nilai-nilai luhur Yang ada di balik setiap kata Ke generasi berikutnya Nah Dengan segala latar belakang Dan makna yang terkandung di dalamnya Bahasa Indonesia jadi kayak warisan hidup Yang nyambungin kita ke masa lalu Sekaligus nyiapin kita buat masa depan Bayangin aja tiap kali kita pakai bahasa ini Sebenernya kita lagi melanjutkan narasi panjang Yang udah ada dari generasi ke generasi Narasi yang gak cuma soal kakata Tapi juga tentang identitas Tentang bagaimana kita ngeliat diri sendiri Bangsa kita Sama posisi kita di dunia Dan sekarang Di era digital ini Bahasa Indonesia Makin berkembang ke arah yang seru banget Mulai dari istilah teknologi Bisnis Sampai istilah sehari-hari Hari yang kekinian Semua tuh nambahin warna Kedalam bahasa kita Tapi dibalik semua inovasi Dan perkembangan itu Kita tetap punya tanggung jawab Buat ngerti makna aslinya Buat ngehargain sejarah Dan filosofi Yang udah jadi fondasi Karena ya Bahasa Indonesia ini Lebih dari sekadar alat komunikasi Dia adalah aset budaya Yang bisa ngebawa kita Ke arah yang lebih maju Tanpa ngelepasin akar kita Misalnya aja di sosial media Sekarang kita bisa lihat Gimana bahasa ini Berubah cepet banget Generasi muda Mulai pakai Istilah-istilah baru Ada bahasa selang Ada campuran bahasa asing Tapi di satu sisi Bahasa Indonesia Tetap punya kemampuan Buat jadi Bahasa yang fleksibel Bisa ngikuti perkembangan zaman Tanpa ngelepasin identitas utamanya Bahasa kita ini kayak adaptif banget Dan itu nunjukin kekuatannya Sebagai bahasa yang bisa relevan Di berbagai konteks Keren sih Sebenernya ini tuh jadi pelajaran juga Buat kita Bahwa identitas kita sebagai bangsa Juga harus kayak bahasa kita Dinamis, adaptif Tapi tetap punya akar yang kuat Jadi dengan terus Ngembangin bahasa Indonesia Kita sebenernya lagi Ngebangun jembatan Antara masa lalu Dan masa depan Kita gak cuma Melestarikan bahasa ini Buat kita sendiri Tapi juga Buat generasi berikutnya Yang nanti akan punya konteks Dan tantangan yang berbeda Akhirnya bahasa Indonesia ini Jadi Simbol Dari semangat persatuan Keberagaman Dan nilai-nilai luhur Yang udah jadi bagian Dari perjalanan Nusantara Jadi Bisa dibilang Bahasa ini gak cuma Punya nilai sejarah Tapi juga punya nilai Masa depan Bahasa ini Ngajarin kita Bahwa kita bisa Terus maju dan berkembang Tapi tetap harus Ingat dan ngehargain Dari mana Kita berasal Dan tugas kita Adalah memastikan Bahwa bahasa Indonesia Tetap jadi alat Yang menghubungkan Dan memberdayakan Ngingetin kita Tentang kekayaan budaya Sambil terus relevan Dan siap nyambut Tantangan masa depan Alright guys Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Bahasa Melayu Jawi Dan bahasa Indonesia Bicara satu akar Dua warisan Memang tidak bisa Dipisahkan Antara bahasa Melayu Dan juga bahasa Indonesia Karena itu adalah Satu kesatuan Yang memang Tidak bisa dipisahkan Gitu kan Munculnya bahasa Indonesia Karena adanya Bahasa Melayu Gitu kan Nah coba kita baca Komentar disini Guys ya Di Malaysia Di Malaysia Selepas habis waktu sekolah Rendah kebangsaan Petang Akan di sekolah agama Pula Setakat tulis Dan baca Jawi Ini kacang Waduh Terbaik lah guys ya Kalau anak-anak disini Sekarang itu Gimana ya guys ya Tulisan Jawi ini Mungkin lebih ke Apa ya Susah juga Untuk kita mengajarkan Karena kebanyakan Kalau di perkotaan Itu tidak ada Sekolah agama lagi Setelah sekolah Di umum Gitu kan Sorenya itu Tidak ada Itu yang saya lihat Tapi ada TPA-TPA Untuk belajar Al-Quran Iya Nah disini Ada yang komen Pakai bahasa Seperti ini ya guys Tulisan Jawi itu Iyalah Tulisan Arab Dalam bahasa Melayu Ya Pada suatu ketika dulu Dan seterusnya Itu saya bisa baca Tapi Disini kecil banget Tulisannya guys ya Kalau agak gede Mungkin saya bisa Untuk membacanya Sampai selesai Jawi Mahu Pun Bahasa Jawi Jadi disini ada Terakhir tulisannya Seperti itu Kalau arti dalam Bahasa Ininya ya guys ya Aksara Jawi Adalah aksara Bahasa Arab Dalam bahasa Melayu Pada suatu masa Dan tidak ada hubungan Dengan bahasa Jawa Baik berupa Aksara Jawa Maupun bahasa Jawa Memang tidak Tidak bisa Tidak 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 Sama gitu Kalau aksara Jawa Ono Coroko Itu beda guys Dengan Jawi Jawi itu memang Tulisan Arab Tapi berbahasa Melayu Di Di kampung saya Itu tetap Ya guys ya Menggunakan Bahasa Jawi Untuk artian-artian Kitab itu sendiri Ada kitab Sulam Taufik Sulam Suvinas Semuanya itu Menggunakan Kata Ataupun Bahasa Jawi Seperti itu Tulisan Jawi Seperti itu Tapi bahasanya Bahasa daerah Seperti itu Masih digunakan Kalau di kampung-kampung Tapi kalau di kota ini Saya belum melihat Dan jarang sekali melihatnya Nah itu dulu videonya Semoga bermanfaat Untuk kita semua Terutamanya Buat anak-anak sekarang Yang belum belajar Bahasa Jawi Ini coba Tulisan-tulisan Jawi Ini perlu Kalian pelajari Karena untuk Melestarikan Melestarikan Budaya Nenek moyang kita Ataupun Kenangan-kenangan Ataupun Bisa dikatakan Hal-hal yang sudah Diciptakan oleh Nenek moyang kita Terdahulu Seperti itu Jangan sampai Ada tulisan Jawi Tapi Gak tahu Nah Disini juga Banyak ini Yang komen Dengan bahasa Jawi Seperti ini Jadi ini mereka Mungkin berasal Daripada Malaysia Saya Kurang tahu juga Kalau di Indonesia Kalau orang-orang Tahun Kelahiran 80-an 90-an Itu pasti tahu Tentang Tulisan Jawi Nah disini juga Ada nih Bahasa Melayu Tetap Ter Yang Di hati Apa ini Tara Tara Apa itu Bahasanya Jadi Tara Ini Kecil banget Gak kebaca Saya Mungkin Seperti itulah Mungkin Seperti itu Banyak juga Komentar 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 Disini Kak Sekolah Sekolah Malaysia Emang Diajar Tulisan Jawi Itu perkara Biasa Kalau Kak Malaysia Orang Melayu Pandai Tulis Atau Baca Tulisan Jawi Jawi Bukan Jawa Tau Kalau Tak Tau Jawi Itu Apa Google Konoha Kan Suka Google Hadir Memberi Sokongan Memang Terbaik Lagi Dengan Konten Seperti Ini Kita Bisa Mengenal Bagaimana Tulisan Jawi Seperti Itu Menjadi Sebuah Bahasa Yang Menyatukan Nusantara Pada Zaman Dulunya Dari Sabang Sampai Patani Memang Terbaik Jadi Jangan Sampailah Hilang Oke Itu Dulu Videonya Terima kasih Dari Video Sampai Selesai Apabila Ada Selamat Dimaafkan Saya Pemiru Tudri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax